kalau telurnya sudah lima hari kita bisa sortir sediakan alatnya atau baterainya untuk center ini ya kita center biar kelihatan kita sortir saja satu persatu saya mulai dari sebelah kanan ya yang ini dulu seperti ini caranya lampu dimatikan untuk yang lainnya kecuali center biar jelas nah yang ini ya ini kan ada serat-seratnya itu kalau seperti ini ini dipastikan insya Allah jadi kalau ditetaskan itu ada satu titik dan ada serabut-serabutnya itu ada serabutnya dan juga bergerak di dalamnya bergerak yang ini insya Allah bisa ditetaskan atau diteruskan ya kita pisah di sebelah kanan selanjutnya cek lagi nah yang ada serat-seratnya itu ya kelihatan ada darah-darahnya di pinggir-pinggir ada serabut-serabut di tengah bergoyang itu tandanya masih bisa dilanjutkan Alhamdulillah ini sudah dua dari empat dari tiga belas ya ini ya satu dua tiga empat lima enam itu dua tiga empat lima enam ya dari tiga belas sudah dapat dua ini yang insya Allah jadi ya kita sortir lagi pilih-pilih nah yang seperti ini juga sama ada serat-seratnya ada merah-merahnya ada satu titik di tengah dan bergoyang-goyang itu itu tandanya masih bisa diteruskan untuk penatasan kemungkinan 80% jadi ya coba kita lanjut lagi nah ini beda sekali ini sudah lima hari ini masuknya juga kemarin bareng ya ini sangat bening dan masih kuning utuh tidak ada serat-seratnya seperti ini enggak bakalan jadi ini ini enggak bakalan jadi kita bisa taruh di sini ya buat dimasak bisa kita pilih lagi yang ini oke kelihatan ada serat-seratnya tengahnya juga bergoyang kalau di HP enggak begitu jelas ya kalau langsung insya Allah jelas untuk kalian semua yang di rumah ini sudah empat yang kemungkinan besar jadi ini umur lima hari sudah kelihatan ya oke seperti ini juga ada itu bergerak di tengah ini juga jadi kita pisah di sini ini selanjutnya yang ini kalau putih masih kuning enggak ada seratnya enggak bakalan jadi oke seperti ini enggak jadi ya kita pisah lagi ini sudah dua yang tidak jadi tinggal berapa ini tinggal enam kita pilih lagi ini jelas tidak jadi selanjutnya ini juga enggak ada seratnya sudah empat ini yang tidak jadi kita bisa dimasak karena baru cuma lima hari kita coba lagi yang lainnya oke bergerak di tengah ada seratnya ada darah-darahnya di pinggir-pinggir itu seperti itu ini insya Allah normal atau jadi bisa diteruskan lagi untuk penutasan kita tinggal tiga kita coba semua nah ini juga tidak jadi tidak ada seratnya pening ya ini sudah lima wah banyak juga ini kemungkinan ini jantan ini jantan ini jantan sama betinanya jantannya cuma satu betinanya bisa 50 atau 30 enggak tahu ya ini banyak yang tidak jadi coba yang ini oke nah ini jadi nih tuh seperti itu ada darahnya sudah pisah ini kita coba yang ini ini juga kemungkinan jadi karena ada tanda-tandanya ya ini yang saya diteruskan ditetaskan yang ini ya sudah saya bisa disini 12345678 cuma 8 ya ini nggak muat kita pilih yang muat muat oke satu dua tiga empat cuma delapan dari tiga belas dari tiga belas telur cuma delapan me yang tidak ada embironya ya embiro atau juga tidak ada bakal anakan nih ya ada lima dari tiga belas telur jatuh dua ini lima ya tidak jadi kalau diteruskan disini maka dari itu saya pilih yang kemungkinan jadi ya ini kemungkinan jadi tinggal delapan oke kita tunggu untuk waktu penetasannya di hari ke-28 sampai 30 karena bebek ya kita tutup besok posting lagi untuk kalau sudah letas oke kita akhiri dulu wasmeniku warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati